Intro Ya pemirsa ada satu berita yang saya ambil dari detik.com Sepanjang 2018 hampir setengah juta orang bercerai di Indonesia Itu yang kita dapatkan Nah kira-kira kalau menurut teman-teman siapa yang lebih banyak untuk mengajukan gugatannya? Ternyata perempuan Wanita ya Wanita lebih banyak nih Dominan Karena wanita itu mungkin menggunakan perasaan sedangkan pria itu logika Karena kalau perasaan kan mudah menyimpulkan, mudah memberikan putusan gitu 24 kali yang digugat semuanya? Kalau bicara tentang Dikugat Masa loh Dikugat perempuannya Jujur, semuanya Semuanya yang gugat mereka Tapi khusus untuk pernikahan saya kemarin yang terakhir Yang gugat maaf kebetulan saya Bukan karena sombong ya maaf Cuma hanya kebetulan Gue pikir Pak RT gugat berisik banget ini rumah Jadi 23 kali digugat Baru satu Tidak sebuahnya resmi Berarti kan perpisahannya tidak bisa baik-baik Iya karena kalau dia bukan banyak angkanya Banyak akatnya ya Nah hal penyesalannya Satu hal Apa itu? Ini mungkin apa ya Mungkin bisa berarti juga Gue adalah orang yang paling menyesal Di saat perpisahan itu terjadi Selain mahalnya sebuah kehilangan Satu hal Dalam hubungan itu sebenarnya yang bisa memecahkan keegoisan kita Sebenarnya kita melawan hawa nafsu kita sendiri Iya Di saat kuku kita panjang Mampu melukai wajah kita atau tangan kita Yang dipotong bukan tangannya Tapi kukunya Begitu pun dalam hubungan Kalau ada suatu konflik Jangan sekali-sekali memutuskan hubungan Tapi intropeksi tentang kita Luar biasa Wow Luar biasa Kak Intan Bagaimana Kak Intan Bagus banget Oh my God Oh my God Vicky Oh my God Ya Allah Bagus banget Vicky Luar biasa Kak Intan sampai kagum Aku sampai gak tahu harus berkata apa-apa loh Ya Allah luar biasa loh kalimat kamu tadi itu Tapi aku jadi inget sesuatu Vicky Aku boleh ya tanya ya Boleh silahkan Ibu Pakar Waktu itu aku sempat nanya Vicky inget gak ya semuanya panelis yang ada disini Aku nanya arti pernikahan buat seorang Vicky itu apa ya Belum dijawab loh Wuuu diinget pertanyaannya belum dijawab sekarang saatnya Aku penasaran loh Vicky menjawab Apa arti pernikahan buat Vicky Prasetyo Hooker masih lama ini Masih gak diperpanjang demi lu Vicky ini banyak yang nge-DM aku loh Katanya gini Kak Intan tolong tanyain terus sama Vicky Sampai dikeluarkan jawabannya Coba tolong Vicky Prasetyo Baru udah disalam Kadang-kadang kita saat melihat pasangan Munafik kalau laki-laki itu gak terwakilkan dari segi fisiknya Wah karena dia cantik seksi atau apapun Bukan ini ya maksudnya Sorry Gua doang Gua berasa cantik seksi Pernikahan adalah titik-titik Jadi pernikahan itu apa? Bukan itu mewakilkan kita untuk kita segera memilikinya Nah disaat karena image yang terbentuk saya adalah Maaf main-main Yang playboy Playboynya banyak Jadi saat mau berhubungan dengan serius Si wanita itu gak nanya apa-apa Keseriusan kamu akan saya ukur Seberapa kamu mampu bisa Bener-bener untuk membuktikan Saya menjadi pasangan kamu Sumpuhnya dengan menikahi saya Jadi tertantang dari si pasangannya Jadi buat kamu pernikahan hanya pembuktian Tapi masih belum menjawab Hanya pembuktian Pernikahan adalah pembuktian Karena si wanitanya udah gak percaya Kalau cuma pacaran doang Sorry ya Fik aku gak mau Jadi cuma pembuktian doang Fik Maksudnya Bukan si dianya dong Pasangan si ceweknya gitu loh Ceweknya minta Kalau memang kamu serius Ya kamu nikahin aku Tapi gue mau nanya dong Kan maksudnya gini Pasti juga ada tahap-tahap Dimana kita yang menikah nih Ih gue kesel gitu Misalnya kepikiran Gimana kalau cerai Misalnya gitu Buat kamu yang udah Nikah cerai Nikah cerai 24 kali Boleh gak kasih pelajaran Buat yang lain Jangan sampai ngikutin Kalau orang semua punya niatan Hanya gagal dan gagal Pasti tidak terjadi Iya sebentar Pasti itu akan ada Ada suatu doktrin Yang membuat kita harus gagal Cuma karena pernikahannya Memang untuk memiliki Ayo kita membangun rumah tangga Yang bener-bener prestasi Cuma siapa Kalau di tengah jalan Ternyata sulit Kalau aku Aku gak pernah meninggalkan Selalu ditinggalkan Selalu ditinggalkan Karena sebentar Justru statement itu Mewakilkan bahwa Gue gak pernah mengkhianati hubungan Dan gue gak pernah berpaling Dari tempat ini Tapi kamu yang meninggalkan Gue cuman nanya Sabar sabar Oke Gue cuman nanya loh Gue cuman nanya Sabar Wah bener nih orang Gue cuman nanya Tidak sabar Udah Udah Tolong Oke Berarti arti pernikahan adalah Belum dijawab Arti pernikahan adalah Sebuah komitmen Yang harus diwujudkan Komitmen Komitmen Itu jawabannya Diwujudkan Diwujudkan dalam Ya dalam bentuk Ya kita menjadi suaminya Dan pasangannya Karena saat menikah Kita bukan hanya sebagai Kepala keluarga Tapi kita imamnya untuk dia Luar biasa Terjawab Sudah Bagusnya jawabannya Kak Secara teori Keren banget Secara teori Prakteknya Belum Tenggiu Balik lagi Kintan Semua orang Banyak orang Itu jago teorinya Tapi when it comes to praktek Pada saat prakteknya Itu memang kadang-kadang Jauh lebih sulit Minimal Mel Eh aku doain Tapi aku doain Belum selesai Secara teori Emang oke banget Tapi aku doain Belum dan pernikahan Yang nanti 25 Mudah-mudahan Prakteknya sesuai teori kamu ya Insya Allah Mudah-mudahan pernikahan aku Yang terakhir Tanggal 20 Februari ini Tahun 20 20 Februari Berarti itu adalah Pernikahan perak Buat kamu ya 25 kali Kalau ditanya orang Kalau sekarang 25 tahun Bukan Orang ditanya Selamat pernikahan perak Sudah 25 tahun Maaf Miki selamat Pernikahan perak Apa 25 kali Nah ini Kita ucapkan selamat Harusnya 25 tahun Sama orang yang sama Sama Iya Itu dong Ini mah lakinya sama Ceweknya gue lakinya Itu beda lagi Coba kita lihat nih ya Karena Sorry ya Vicky ya Ini maaf banget Gue sebagai orang yang sering Bawain berita tentang lo Ketika lo kawin cerai Dan ini dan itu Dekat sama ini Kadang-kadang tuh gue mikir Bahwa lo menganggap pernikahan Itu sebagai sesuatu yang main-main Gitu Vicky Ini kalau orang yang berwawasan sempit Untuk menjadi Oh makasih Bukan bukan Dibilang sempit Dibilang sempit wawasan lo Dengerin Bukan berarti wawasan ilmu pengetahuan Tapi soal pernikahan Wajar dong Karena belum menikah Iya kan Bukan maksudnya gini Kita Sekali lagi Tidak ada orang yang mampu Bisa membaca hari esok lusa Dan akan datang Tidak ada Mau siapapun itu Bayu bisa Katanya Hei Dia ngerusak mulu pak Kita lihat dulu deh nih ya Ini ada pembukian Tapi kan kita juga bisa menciptakan Gak pernah Kenapa? Tapi kan kita bisa menciptakan Bener Pak Yuschen Pak Yuschen sih Pasangan artis yang dianggap nikah rekayasa Vicky dan Angel pertama Dausmini Rahadini Krishnamukti Devi Nurmayanti Suryono Bela Sofi Lukihat Hakim Dan Tiara Dewi Vicky ada disini Gimana pendapatan Sekarang gue tanya Jujur ya Jujur dari hati Gak jujur Enggak lu tanya lu Iya yaudah Pernikahan gue sama Angel Elga Iya Settingan atau bener Jujur bro Gue mintanya Ini gue jujur ya Ini awalnya Gue Ini bukan gue karena temen Vicky Gue awalnya juga sama Meragukan Tapi kan gue yang tau Dalam acara Setiap acara Gue kadang Sama Angel Elga Sama Vicky Di belakang panggung Bener-bener mereka Sangat saling menyayangi Enggak ini beneran Padahal ini bukan Ini kamera lagi gak nyala Bener-bener lagi Naturalnya kita hidup gitu Iya bener-bener Terutama Vicky nya yang bener-bener Sangat mencintai Angel Elga Pada saat itu Enggak Angel Elga juga Nempel dulu sama-sama Sama-sama Cuman Vicky Curhatnya kan sama gue Dia kan waktu awal Curhatnya sama gue Mungkin awalnya dia juga Wih yang orang Penasaran Jujur Lu awalnya bener Penasaran genit Tetapi seiring berjalannya waktu Cinta itu tumbuh di hatinya dia Untuk Angel Elga Mungkin jadinya gayung bersambung Tapi bener sih Kalau gue juga akhirnya Gue teryakinkan bahwa Ini Vicky pasti sayang banget Sama Angel Ya kalau gak sayang Gak mungkin dia mau jadi The Beast Ya kan The Beast You turn The Beast Betul Ya kan Kalau The Beast Dia gak pake topeng Ya juga The Beast The Beast apa sih Yang makan-makan belingnya The Beast ya The Beast Memang Ini hari ini gue harus Klarifikasi bener-bener Klarifikasinya setelah yang berikut ini Kita tahan dulu Tetap di Insert Story Oke Sabar Vick Sabar Sabar Sini dulu dong Pemirsa Insert Story Untuk pertama kalinya Di layar kaca Vicky Prasetyo akan Memberikan klarifikasi Tentang hubungannya dengan Angel Elga Apakah itu settingan atau tidak Silahkan Jadi begini Saya mencintai istri saya Sebenar-benarnya saya mencintai Makanya sampai terjadi pernikahan Dan saya sebagai seorang muslim Demi Allah Demi Rasulullah Pernikahan saya itu tidak ada settingan Pernikahan adalah Pernikahan yang benar-benarnya terjadi Saya menikah Tercatat di KUA Jakarta Pusat Sawah Besar Itu sebagai suami dan istrinya Kenapa pada waktu itu sempat orang meragukan namanya Nama kita itu sudah berganti Baik Angel maupun saya Angel dari Lela Anggeriani Tapi sudah ada akte perubahan nama Di pengadilan negeri masing-masing Ini yang harus di Maksudnya saya sebenarnya Sudah semuanya sudah jadi seperti ini kan Tapi saya harus meluruskan sejarah hidup saya Jadi itu benar Benar dan tidak ada settingan Bahkan sampai kejadian terakhir pun Ya walaupun itu saya evaluasi itu menjadi sebuah kesalahan saya Karena bagaimanapun mau apapun istri itu pasti ada kesalahan dari suami Untuk mentreatment atau mendidiknya Tapi itu tidak ada settingan Itu betul adanya Jadi buat masyarakat sekali lagi ditegaskan Vicky dulu pernikahan dengan Angel Tidak ada settingan Tidak ada Yang settingan itu pernikahan Melanie sama Tyson Itu settingannya Gimana caranya settingan itu benar-benar Ini karena kamu dibelain settingan Tapi gini Kenapa waktu itu akhirnya bercerai Apakah ada begitu satu masalah yang sangat besar Yang menurut kalian tidak ada lagi solusinya selain berpisah Bukan Kita itu hidup punya prinsip Bagi saya dalam rumah tangga Saya tidak pernah punya sejarah Saya yang menggugat cerai istri saya Tidak ada Saya yang selalu digugat Iya mungkin Karena dulu-dulu dari sejarah masa lalu Tapi kenapa saat ini saya menggugat Karena satu hal Ada kesalahan yang tidak bisa saya toleran di dalam hidup saya Satu maaf dia berpaling dari keyakinan Ya berpaling dari keyakinan Ataupun agama yang sudah pernah kita peluk Terus kedua Dia melakukan suatu hal yang tidak sewajarnya Dengan orang lain Oke Itu maksudnya itu Sudah ada yang saraku Sekarang ke Kak Intan Ini melihat bahwa tingkat perceraian itu Semakin lama kok semakin tinggi di Indonesia Tentunya menimbulkan keprihatinan Apakah akhirnya ketika ada sebuah pasangan Yang punya problema Solusinya adalah bercerai Jadi gini memang angka tingkat perceraian itu cukup tinggi Dan ini cukup memprihatinkan Bukan hanya di kalangan selebritis ya Tapi banyak sekali pasangan-pasangan Yang akhirnya ketika punya masalah Tidak dikomunikasikan Masalahnya dari yang kecil Kecil Tetapi tidak dikomunikasikan Adalah lagi tren nih Kalau misalnya lagi dia masalah suami istri Kalau dulu kan komunikasinya lancar nih Walaupun punya masalah langsung ngomong Kalau sekarang enggak Jadi kayak ada utusan Oke kamu sampein sih ke dia Saya mau ini gitu Pada saat menyampaian seperti itu Sebenarnya adalah menjauhkan dari yang bermasalah Yang bermasalah kan suami atau istrinya Jadi intinya adalah Ketika kita ada masalah Berkomunikasilah langsung dengan pasangan kita Kalau enggak bisa Baru kita melalui psikolog atau orang tua Nah menurut saya adalah komunikasi Yang sekarang sudah semakin langka Yang diwakili oleh gadget atau teknologi Itu membuat yang dekat Jadi jauh itu benar-benar terjadi Terima kasih banyak Terima kasih banyak juga Raffi Ahmad Terima kasih Vicky untuk ceritanya Melanie, Lena thank you banget ya Dan untuk pasangan-pasangan di luar sana Yang mungkin juga sedang menghadapi Masalahan dalam kehidupan rumah tangganya Kita doakan bisa menyelesaikan dengan baik Karena tujuan utama dari setiap orang Untuk menikah adalah selamanya Bukan hanya sampai ketika ada masalah Yang tidak bisa diselesaikan Kemudian memilih perceraian sebagai solusinya Oke terima kasih banyak sudah menyaksikan Sorte kita akan kembali lagi Hari Senin jangan lupa jam 7 Hanya di TransTV milik kita bersama Sampai jumpa Terima kasih banyak Terima kasih.